Setelah pertemuan dengan Jokowi dan Kapolda serta Kapolres seluruh Indonesia, Kapolri Jenderal Lisio Sigit Prabowo menyampaikan hasil pengarahan Presiden. Saat menyampaikan hasil pertemuan tersebut, Sigit terlihat gerogi hingga catatan yang dipegangnya bergetar. Dikit tahui, Jokowi mengundang perwira Kapolda dan Kapolres seluruh Indonesia pada Jumat 14 Oktober 2022. Lisio Sigit membacakan beberapa arahan yang diberikan oleh Presiden Jokowi. Kemudian, Sigit menyampaikan ada beberapa poin yang harus ditindaklanjuti. Mulai dari apresiasi Jokowi hingga hal-hal yang berdampak pada tingkat kepercayaan publik. Ia mengatakan tingkat kepercayaan masyarakat kepada polisi sempat menuduki peringkat tertinggi. Namun, karena kasus FS dan beberapa kasus lain yang berdampak pada persepsi negatif, maka saat ini tingkat kepercayaan publik kepada Polri menjadi rendah. Untuk itu, Jokowi secara tegas meminta seluruh anggota harus solid untuk berjuang bersama menjalankan tugas pokok. Tugas pokok yang dimaksud yakni pelindung, pengayong, pelayan masyarakat, dan responsif terhadap keluhan masyarakat. Saat menyampaikan hal tersebut, tangan ke Polri tampak bergetar hingga membuat catatan yang ia pegang juga bergetar. Sebelumnya, dalam pertemuan itu, Jokowi menggarisbawahi beberapa hal terkait Polri, termasuk gaya hidup yang diterapkan oleh seluruh anggota Polri. Kapolri beserta seluruh pejabat utama MAPES Polri, kemudian Kapolda dan Kapolres mendapatkan arahan dan direktif langsung dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Ada beberapa poin yang tentunya menjadi catatan kami untuk kita tindak lanjuti. Yang pertama, tentunya kami seluruh sejajaran institusi Polri mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada kami terkait dengan beberapa upaya dalam mengawal kebijakan pemerintah seperti penanganan COVID-19, kemudian juga kegiatan-kegiatan dalam mengawal bantuan sosial dan bantuan-bantuan pemerintah lain, dan juga kegiatan-kegiatan yang tentunya berdampak kepada tingkat kepercayaan publik yang sempat menjadi salah satu peringkat tertinggi. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!